Jadi memang kita bekerja sama waktu itu dengan Gojek, Health & Beauty Retailer pertama bekerja sama dengan Gojek. Jadi kontribusinya sekarang sudah 43%. Oh, malah e-commerce nya sudah 40% kontribusinya. Watson ini hampir seluruh store juga menerima resep dokter, Bu. Betul. Saya buka kontor. Oh, diizinkan, Bu, ya? Harus diizinkan. Kalau nggak diizinkan, bawa nama pemerintah aja, suruh buka. Akhirnya Desember 2020, kita punya konsep baru. Jadi konsep barunya adalah... Teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum, Bu. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini tamu kita adalah Ibu Lilis. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak Tutum. Terima kasih, saya sudah diundang di acara Momentum. Kami yang harusnya berterima kasih banyak ke Ibu Lilis. Ini acaranya buat saya luar biasa, Pak Tutum. Dan saya juga emas kenapa Pak Tutum punya ide gitu, bikin acara Momentum ini. Ya, Ibu masih meluangkan waktu untuk berbagilah kepada penonton kita, Bu. Ini acara untuk mengedukasi dan menginspirasi, Bu. Ya, bagus sekali, ya. Pasti pertama-tama kami pengen tahu seorang Ibu Lilis dulu, Bu. Ibu Lilis ini nama lengkapnya Lilis Mulyawati, Bu, ya. Ya. Presdir PT Duta Intidaya, TBK, Bu. TBK. Perusahaan Ibu adalah Watson brand-nya. Yes. Betul, Bu? Ya, betul. Bu, mungkin Ibu Lilis bisa sedikit menjelaskan siapa sih seorang Ibu Lilis ini? Silahkan, Bu. Baik. Saya sih sebetulnya ya kalau kita bicara mungkin masa kecil ya, bagaimana sekolah saya, dimana. Saya berasal dari Tanah Sunda. Oke. Saya berasal dari Ciamis. Bapak Ibu saya Ciamis, cuma memang Bapak Ibu saya sudah merantau lama di Jakarta. Waktu itu saya lahir tuh saya dititipkan sama Mami ke ibunya Mami, artinya ke nenek saya di Ciamis. Karena katanya harus pintar mengaji. Jadi memang masa kecil saya luar biasa dan saya bisa dikatakan tomboy, Pak. Jadi saya belajar pakai erok, belajar pakai high heel. Kalau Bapak sekarang lihat saya pakai high heel, itu pada saat saya kerja. Jadi sebelum kerja sih kayaknya saya tomboy banget gitu. Nah, tapi saya dibesarkan oleh keluarga yang memang entrepreneur. Ibu Bapak saya kebetulan memang entrepreneur. Cuma saya itu berdua sama adik saya, tidak ada yang mau mengikuti atau meneruskan usaha Mami-Mami saya. Oke. Jadi kami berdua itu memang bekerja sebagai profesional. Jadi mungkin itu latar belakang saya. Ya, jadi pada akhirnya memang Mami saya juga nggak setuju. Saya kerja sebagai profesional. Cuma karena beliau melihat kok ini keterusan ya gitu. Dan kayaknya passion dan saya happy ada di situ. Akhirnya Mami bilang ya sudah lah saya pasrah. Merelakan juga. Jadi setelah beliau merelakan saya kerja secara profesional, setiap bulan selalu syukuran Pak. Syukurannya itu panggilnya Tim Piatu, panggil Panti Jompo, Mami selalu mendoakan supaya perusahaan yang saya pimpin dan adik saya pimpin itu selalu perusahaannya diberikan keberkahan, karyawannya berkah semua. Itu yang selalu Mami doakan. Dan sampai Mami nggak ada pun saya teruskan gitu. Jadi kebiasaan itu saya teruskan untuk supaya minta doa dari sesama gitu. Kalau boleh tahu background Bu Lilis pendidikannya apa Bu? Ya, saya itu lulusan apoteker Pak. Oh berarti tepat nih profesinya saat ini Bu ya. Jadi sebetulnya adalah bukan karena memang saya mau sekolah apoteker, karena memang waktu itu Mami menginginkan saya menjadi seorang apoteker. Oke. Saya tuh anak yang penurut banget gitu. Jadi apa kemauan Mami saya ikutin gitu. Tapi ternyata kemauan Mami itu benar gitu. Saya itu memang passion. Jadi saya sekolah SMA di Jakarta. Di SMA 3. Terus sebelumnya saya sekolahnya di Ciamis. SDSMP. Tapi SMA Jakarta saya masuk Universitas Pancasila. Saya lulus apoteker tahun 94. Dan saya itu ambil jurusan apoteker. Sarjana Farmasi 94. Saya ambil jurusan apoteker 95. Dan setelah itu saya langsung terjun kerja. Dan sekolahnya itulah dari mulai saya kerja. Jadi yang namanya sekolah itu kan ada edukasi formal dan informal. Jadi memang saya itu sekolah formalnya sudah selesai. Tapi informalnya itu banyak sekali. Dan terus menerus sampai sekarang. Saya tidak pernah berhenti untuk belajar dan sekolah. Background retailnya dapat dari mana Bu? Background retailnya dari kerja. Oke. Jadi dari mulai kerja di perusahaan pertama. Memang saya sudah disekolahkan terus. Sampai dengan sekarang. Saya sekolah digital itu sebelum pandemik 2018. Dan saya ada dua bulan di Swiss. Gitu. Untuk belajar digital. Gitu. Jadi saya tuh selalu bilang sama tim saya. Kayaknya saya kena kutukan deh. Harus belajar sepanjang masa. Gitu. Jadi memang sampai dengan hari ini. Saya juga masih disekolahkan sama kantor saya. Kadang-kadang mungkin secara digital. Di Harvard gitu ya. Secara online. Dan itu gak pernah berhenti sampai sekarang. Mungkin itu background latar pendidikan saya. Tidak hanya dari formal. Tapi informalnya lebih banyak. Iya. Tidak ada henti lah untuk belajar Bu ya. Tidak ada henti sampai sekarang. Nah. Ngomong-ngomong. Bu Lilis ini kan mimpin Watson lah. Kita sebut Watson aja Bu. Sudah berapa lama Bu? Cukup lama Bu ya. Perkembangan mungkin saya itu selalu hidupnya di health and beauty retail. Itu sekitar 30 tahun Pak. Oh. 30 tahun Bu ya. Jadi hidup saya memang di health and beauty retail. Pertama perusahaan adalah juga health and beauty retail dari Australia. Terus saya pindah ke grupnya Dairy Farm. Itu juga saya 17 tahun di sana. Saya juga kerjanya sebagai health and beauty retail juga. Dan pindah ke Watson 7 tahun lalu. Nanti bulan Januari tanggal 11 saya 7 tahun. Dan lengkap sampai dengan Januari itu saya 30 tahun. Kerja sebagai seorang retailer di health and beauty. Oke. Ngomong-ngomong mungkin Ibu sedikit bisa menjelaskan tentang Watson nih Bu. Kita masuk ke tentang Watsonnya Bu. Baik. Ya. Silahkan Bu. Mungkin Watson kalau semua orang sih mungkin sekarang sudah tahu. Sangat tahu. Karena memang Watson itu tidak hanya ada di Indonesia tapi juga ada di luar negeri. Sangat terkenal Bu. Sangat terkenal. Jadi kalau kita bicara Watson. Sebetulnya AS Watson ini adalah health and beauty retailer terbesar di Asia Eropa. Dan kita berjumlah 16.500 toko. 16.000? 16.500 toko di seluruh dunia. Indonesia berapa Bu? Indonesia 165. Dan perusahaan AS Watson itu sebetulnya sudah 180 tahun berdiri. Waduh. Jadi memang sudah lama sekali 180 tahun berdiri. Kita ada di 28 negara. Di Asia dan Eropa. Dari 16.500 itu. Dan brandnya itu banyak Pak. Ada 12 brand. Jadi ada Watson. Kalau Bapak ke Belanda mungkin ada Crudiva. Jadi memang brandnya lumayan cukup banyak. Dan sejak 13 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang itu AS Watson ini adalah kita dapat award the best apotek di Asia Eropa. Selama 13 tahun. Jadi itu tentang AS Watson. Tapi tentang Watson Indonesia. Watson Indonesia itu berdiri dari tahun 2005. di mana Watson Indonesia adalah lisensi daripada AS Watson Group. Dan ini adalah toko pertama Watson di Indonesia. Toko pertama. Ya. Ini Watson. Dan penonton kita kasih tahu Bu. Ini kita di Pondok Indah Mall 2. Pondok Indah Mall 2 adalah toko pertama Watson di Indonesia. Watson berdiri. Pondok Indah Mall 2 adalah tahun 2006. 2006. Ya. Dan karena ini toko pertama menjadi yang kita lulukan gitu ya Pak ya. Jadi ini terbesar juga spasenya. Omsetnya juga besar juga. Terbesar. Dan memang karena itu kita baru saja renovasi. Toko ini menjadi konsep yang terbaru yang kita namakan G9. 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 Apa itu G9 Bu? Itu cuma istilah saja. Istilah. Karena kita punya konsep itu dari G4, G5, G6, G7, G8. Generation lah Bu ya. Generation lah. Generasi yang ke sembilan. Ke sembilan. Dan kalau kita bicara Watson Indonesia. Berdiri dari tahun 2006 buka toko yang pertama. Tapi saya masuk 2016 Pak. Oh. Jadi 2006. Gabung di Watsonnya 2016. Saya masuk tanggal 11 Januari 2016. Ya. Dan di tahun itu juga bulan Juni kita lakukan IPO. IPO-nya. Di bulan Juni 2016. 2016. Jadi memang ini sudah public company. Dan sejak saya masuk 2016 kita sudah melakukan era digital. Pak. Oke. Jadi memang kita bekerja sama waktu itu dengan Gojek. Health and Beauty Retailer pertama bekerja sama dengan Gojek. Kita bekerja sama dengan Marketplace which is Lajada yang pertama. Tahun 2016. Tahun 2017 kita bikin on platform sendiri. Gitu. On platform Watson.co.id lewat website dan apps. 2018 kita bekerja sama dengan Shopee. 2018 juga kita launching CRM. Loyalty Members. Ya. Karena memang di seluruh dunia memang membersnya sudah sangat bagus gitu. Dan pada tahun 2019. Kalau Bapak member Watson. Pada saat Bapak keluar negeri. Bapak hanya tunjukkan member Watson. Semua berlaku buat Bapak. Berlaku seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Itu yang kelebihan kita sih. Ya. Jadi pada saat pandemik datang 2020. which is memang kita sudah kenal digital. Sudah punya... Siap-siap sebelum jauh sebelum jauh pandemik. Siap sebelum jauh pandemik. Siap sebelum jauh pandemik. Itu yang menguntungkan buat Watson. Gitu. Jadi memang kita itu sekarang memang ada di lima Jawa kepulauan. Di lima kepulauan. Yaitu di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Oke. Dari 165 itu. Tapi kita mencakup seluruh Indonesia untuk e-commerce. Hmm. Gitu. Jadi sekarang itu kontribusi dari... Jadi beli dari lima pulau itu melalui online bisa? Bisa. Oke. Jadi yang di Papua juga bisa. Yang di... Dimanapun yang memang gak ada physically Watson. Kita bisa melakukan pengiriman produk Watson. Karena memang kita kuat di e-commerce. Iya. Jadi kontribusinya sekarang sudah 43%. Oh. Malah e-commerce-nya sudah 40% kontribusinya. Bukan e-commerce digital. Jadi e-commerce plus. Plus. Jadi kalau kita bicara apa sih Watson Indonesia. Watson itu kita bukan cuma operate di physical store. Tapi memang kita operate di online. Jadi Watson ini perusahaan O plus O. Bukan perusahaan physical aja atau online aja. Gitu. Kita mencanangkan bahwa Watson adalah O plus O. Atau omni channel. Apa itu O plus O bu kelebihannya bu? Online dan offline kawin. Gitu. Merger. Gitu. Jadi memang kita mengkonekkan antara offline dan online. Online. Bagaimana customer itu bisa datang ke Watson itu bisa belanja kapan saja. Bisa belanja dimana saja. Untuk belanja produk-produk Watson itu memang bisa lewat offline atau online. Dan ini terkoneksi. Mungkin nanti kalau kita bisa jalan-jalan. Iya. Lihat-lihat bu ya. Di kasir itu banyak sekali signage bahwa memang kita adalah O plus O. Jadi misalnya Bapak mau belanja lewat handphone gitu ya. Bapak terserah nih milihnya mau yang mana. Milihnya mau diambil di toko. Yang kita namakan click and collect express. Atau Bapak mau barangnya dikirim ke rumah. Oke. Gitu. Atau Bapak mau belanja untuk misalnya keluarga Bapak yang ada di padang. Daerah lain. Daerah lain. Bisa. Jadi Bapak belanja aja lewat handphone. Nanti produknya kita kirim. Dari toko kita yang ada di daerah situ. Iya. Ke rumah saudara Bapak. Nah itu memang Watson adalah bukan physical store. Sekarang kita canangkan memang Watson itu kita canangkan online dan offline. Iya. Kalau kita lihat Watson ini hampir seluruh store juga menerima resep dokter Bu ya? Betul. Karena basically Watson itu adalah apotik Pak. Apotik. Iya. Di seluruh dunia memang begitu juga Bu ya? Di seluruh dunia. Jadi cikal bakalannya itu Watson itu sebetulnya apotik Pak. Oh kalau kita lihat sepintas seakan kan hanya personal care, health beauty gitu Bu. Apotik Pak. Apotik gitu Bu ya? Jadi kita menerima resep dokter. Dan pada saat pandemik tahun 2020 datang ke negara kita bulan Maret. Bapak bayangkan pada saat pandemik datang semua Watson itu 99% adanya di mall. Dan pada saat pandemik itu. Gimana tuh Bu mensiasatinnya Bu? Tutup kan mall. Secara fisik store tutup. Tapi pada saat itu saya juga minta kebijaksanaan dari mall untuk kita tetap buka bareng dengan supermarket. Oh karena ini kebutuhan pokok sebetulnya kesehatan Bu ya? Karena pada saat itu nyari obat itu susah Pak. Betul. Dan saya sangat concern terhadap covid essential product. Jadi saya minta izin untuk buka, saya bela-belain kalau Watsonnya itu di lantai atas. Karena harus yang buka supermarket, saya buka harus di depan supermarket, saya buka counter. Oh diizinkan Bu ya? Harus diizinkan. Kalau nggak diizinkan bawa nama pemerintah aja suruh buka apotik ya Pak ya. Karena memang apotik itu adalah salah satu produk yang memang diizinkan untuk beroperasi saat itu. Nah karena kejadian itu, waktu itu kita langsung berpikir bagaimana cara Watson mendekatkan ke customer. Akhirnya Desember 2020 kita punya konsep baru. Jadi konsep barunya adalah kita buka di street store. Street store. Di jalan-jalan. Di street store dan bukan di mall. Jadi kita pikir bagaimana caranya mendekatkan dan bisa memberikan pelayanan kepada customer lebih dekat. Jadi Bintaro adalah toko pertama kita untuk kita buka di street store. Dan animonya luar biasa. Saya minta izin juga ke Hong Kong. Karena namanya saya maunya Watson Apotik. Karena kan orang Indonesia taunya apotik kan Pak. Jadi di approval Hong Kong datang kita buka dengan nama Watson Apotik. Dan saya bedakan antara Watson yang ada di mall strateginya dengan Watson yang ada di street. Karena yang Watson yang ada di street harus lebih ke help. Waktu itu saya canangkan 65% kontribusi harus help. Dan itu terbukti. Itu perbedaannya antara Watson Mall dengan Watson Street. Dan pengembangan itu kita lakukan terus sampai sekarang. Saya akan strateginya saya akan buka toko dengan pengembangan yang antara mall dengan street. Selain dengan pengembangan-pengembangan digital yang tadi saya sebutkan. Karena memang kita itu kan mencanangkan perusahaannya adalah perusahaan O plus O. Jadi kita bukan perusahaan offline atau kita bukan perusahaan online. Tapi kita kawin. Mengkombine. Mengkombine offline dan online. Jadi pada saat kita lakukan ekspansi itu tidak hanya ekspansi physically. Tapi kita harus juga ekspansi digitalnya. Jadi Watson memang kita sudah punya on platform sendiri. Kita punya websnya. Kita punya apps. Tapi kita bekerja sama juga dengan 5 marketplace terbesar. Seperti Lazada, Tokopedia, BliBli.com, Shopee, Terus Bukalapak. Dan kita juga bekerja sama dengan kayak semacam Halodok, kayak semacam Good Doctor. Terus kita juga kerja sama dengan Grab, GrabMart, Gomart. Jadi semua digital platform kita kerja sama. Sebetulnya itu hanya memberikan pilihan kepada customer bahwa belanja di Watson itu pakai apapun bisa. Dan pada saat COVID pun kita luncur. Segala channel dimanfaatkan Bu ya? Untuk memaksimalkan. Untuk memaksimalkan. Dan kita tahu di Indonesia memang WhatsApp kan sangat familiar. Betul. Terutama ibu-ibu yang agak sedikit gaptek. Jadi pada saat tahun 2020, pada saat COVID, April. Kita langsung luncurkan Watson Send. Watson? Watson Send. Send pengiriman. Jadi customer boleh order lewat WhatsApp. Tapi di WhatsApp itu tidak hanya order, tapi customer bisa tanya jawab Pak. Dengan staff kami yang memang kami latih. Dari mulai pemakaian obat seperti apa, pakai lipsticknya seperti apa. Nah itu memang kita adakan di program Watson Send. Nanti bisa langsung order, habis itu dalam waktu satu jam sampai satu setengah jam produk ada di rumah. Jadi kita menjual pengantaran cepat ke customer. Nah dalam rangka ekspansi digital, ini kemarin dua hari lalu, hari Senin, kita launching di toko ini juga. Kita launching yang namanya Click and Collect Express dan Home Delivery Express. Jadi itu untuk memperkuat ekspansi digital kita. Saya bisa mengirimkan produk itu sampai ke pelosok manapun. Dengan Click and Collect Express, customer bisa belanja lewat online handphone. Tapi produknya, misalnya Bapak belanja hari ini, produknya mau Bapak milih di toko mana dan mau diambil kapan aja. Dalam waktu satu jam kita sediakan produknya, Bapak mau ngambil kapanpun, langsung gak perlu ngantri kasir Pak. Bapak tinggal datang, saya mau ngambil pesanan saya, langsung diambil. Atau kalau Bapak... Sudah disiapkan semua? Sudah disiapkan. Atau Bapak gak mau ngambil ke toko, saya maunya dikirim. Itu namanya Home Delivery Express. Jadi satu jam produk itu ada di depan pintu rumah Bapak. Termasuk obat-obatan? Semua, semua produk. Oke. Gitu, jadi memang... Tidak membuat konsumen ribet lagi saat ini, Bu. Enggak, kita memberikan pelayanan yang luar biasa. Pengalaman belanja di Watson itu, kita pengennya sangat menghasilkan. Experience-nya itu sangat menghasilkan. Ada lagi, mungkin kita juga ekspansi yang tadi saya bilang ke toko, tapi juga digital. Kita perbaiki semua fitur-fitur yang ada di sistem kita. Jadi misalnya fitur online kita itu, kita punya yang namanya misalnya Color Me. Color Me itu customer, boleh beli lipstick, gak usah datang ke toko. Nanti di aplikasi bisa memilih lipstick warna apa yang cocok buat saya. Ada tutorialnya mungkin gitu ya? Ada tutorialnya dan ada pilihan warnanya, Pak. Jadi kita coba-coba merah, coklat, segala macam. Mana yang cocok di muka. Nanti si digital itu akan kasih tau ini yang cocok. Langsung beli. Tidak hanya lipstick, misalnya foundation. Pilih foundation yang cocok. Jadi memang banyak fitur yang kita keluarkan. Itulah kelebihan Watson. Kelebihan Watson. Karena pada saat pandemik juga kita tester, kita tarik semua, Pak, di toko. Karena kan gak boleh bersentuhan dengan kulit. Terus orang jarang datang ke toko, kita keluarkan semua lewat digital. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Bu. Kalau kita lihat Watson ini kan kesannya produknya memang sangat industrial sekali, Bu. Lengkap, Bu. Nah, apakah juga Watson ini mengembangkan produk-produk yang sifatnya lokalan, Bu. Walaupun ini sebetulnya ada juga industri di lokal yang memang brandnya-brand luar. Nah, mungkin Ibu Lilis bisa ceritakan tentang produk-produk yang dijual di Watson, Bu. Ini kalau bicara produk ya, saya bisa ngomong tiga hari, tiga malam, Pak. Saking banyak ya, Bu. Saking banyaknya dan antusias. Produk itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat wanita terutama. Jadi memang kalau kita bicara produk di Watson, kita lihat banyak banget ya. Cuma saya mau lebih memfokuskan lagi, sejak saya masuk ke Watson sebetulnya. Dan karena memang saya itu adalah orang lokal, orang Indonesia. Kebetulan mungkin tadi saya lupa ceritakan bahwa saya adalah orang lokal pertama. Yang menjadi CEO Watson Indonesia. Dan kebetulan saya juga waktu, saya masuk ke Watson itu adalah CEO wanita yang kedua nih. Yang menjadi CEO Watson. Karena kebanyakan walaupun produknya kecantikan, rata-rata laki-laki. Makanya saya juga bingung, kok ini produk kecantikan laki-laki. Jadi tepatlah posisi Ibu saat ini. Tepat karena saya memang wanita. Jadi saya lebih memperbesar produk-produk di health and beauty. Karena Watson itu adalah semua produk health and beauty. Nah kebetulan pada saat saya datang itu memang banyak sekali. Lokal produk, import produk, itu banyak. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwa saya ingin menonjolkan, kebetulan. Karena memang ini international brand. Saya ingin menonjolkan produk lokal di mata dunia. Jadi saya awalnya, saya tahu produk lokal yang bagus yang mana. Selain produk-produk import yang berkualitas, kita juga punya produk lokal yang berkualitas. Saya tonjolkan display-nya. Dari kita tonjolkan display-nya, semua orang mengenalkan produk lokal. Oh kualitas bagus, sales-nya juga bagus. Karena kita retail, kita butuh sales. Jadi tidak hanya kualitas, kita juga butuh sales. Dan saya juga membawa produk lokal ini, membantu. Membantu produk lokal ini untuk dijual di Watson-Watson di luar negeri. Jadi di ekspor juga berarti Ibu ya produk lokal kita. Yang ekspor mereka sukainya, tapi saya membantu mengkonekkan. Mengkonekkan ke seluruh Watson di negara-negara lain. Dan sejak 2018 memang sudah masuk brand yang paling terkenal di Indonesia. Itu sudah masuk ke Watson-Watson luar negeri. Ada di Malaysia, di Filipina, di Thailand. Bahkan di Turki, di Eropa. Nah saya punya kepuasan tersendiri. Karena saya orang lokal. Bisa membantu produk lokal mendunia. Itu saya punya kepuasan tersendiri. Tapi kalau kita bicara produk lokal ya. Produk lokal Indonesia itu kan sekarang sudah sangat bagus kualitasnya. Sudah sangat inovasi. Dan sangat ditunjang oleh pemerintah. Karena pemerintah itu memanjukan UMKM. Dan yang amazingnya lagi, produk lokal itu tidak hanya kualitas bagus. Tidak hanya juga dia punya promosi yang bagus. Digitalnya sangat kuat Pak. Mereka pinter sekali digital. Itulah yang membuat kenapa produk lokal itu sangat gampang diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi pada saat pandemik terutama 2020, bertumbuhan skincare produk, semua indi brand. Produk lokal. Dan kelebihan Watson adalah mungkin para wanita akan sangat suka. Karena produk-produk ini hanya ada di Watson. Selain memang mereka pertama jualannya di online. Tapi fisiknya hanya ada di Watson. Banyak sekali brand kalau nanti keliling dari ujung ke ujung. Hanya ada di Watson. Baik itu produk lokal, ataupun produk import yang memang orang kalau keluar negeri pasti beli itu. Iya, iya. Gitu. Tidak perlu lagi ke luar negeri karena produk itu ada di Watson. Itu private? Itu bukan. Bukan yang private. Oke. Itu yang memang punya supplier. Oke. Jadi kita ini seluruh Watson. Jadi supplier menciptakan produk hanya khusus untuk Watson gitu Bu. Gini, mereka pertamanya kalau di luar negeri kita tahu mana yang lagi laku. Iya. Gitu, akhirnya saya hubungin prinsipnya untuk supaya dijual di Indonesia. Iya. Saya konekkan dengan lokal distributor. Tapi produknya harus dijual di Watson. Oke. Gitu. Nah kalau yang lokal, mereka memang sudah lewat online dulu biasanya. Iya. Jadi setelah lewat online, mereka akan masuk ke showcase fisikal. Jadi memang masuk ke Watson as eksklusif hanya ada di Watson. Gitu. Jadi produk ini tidak ditemuin dimana-mana kecuali Watson. Tapi produknya bukan produk yang tidak terkenal. Justru produk yang terkenal. Itu kelebihannya customer itu datang ke kita karena mereka gak perlu lagi cari tempat lain. Semua yang lagi diinginkan produk yang lagi happening memang ada di sini. Nah itu yang memang kita kerjasama dengan supplier. Kalau kita bicara produk dan supplier, kita itu lebih dari 24 ribu produk Pak. Ada di Watson. 24 ribu SKU lah Bu. SKU. 24 ribu SKU ada di Watson. Dengan jumlah brandnya lebih dari 2 ribu brand. Dan suppliernya ada sekitar 750 supplier. Itu memang banyak sekali. Manage produk itu gak gampang. Tapi kalau kita bicara another exclusivity buat Watson selain produk supplier. Kita juga punya produk brandnya Watson. Iya. Watson itu punya on brand sendiri. Host brand sendiri Bu. Host brand sendiri. Kalau di luar negeri di Hongkong saya selihat selalu. Pasti dibawa oleh-oleh kan Pak. Iya kan. Oleh-oleh dibawa ke Indonesia. Sekarang Bapak gak perlu bawa brand berat. Ada di sini Bu ya. Ada di Watson Indonesia. Jadi memang semua produk-produk yang. Karena si Watson ini juga produksi untuk seluruh dunia. Jadi bayangkan karena produksinya dalam jumlah besar buat Watson. Harganya juga. Competitif. Competitif. Affordable. Jadi memang semua produk host brand Watson itu value for money. Kualitas bagus. Kualitas bagus. Dengan harga yang. Harga yang murah. Murah. Tapi kualitasnya sangat bagus. Dan kita ambil dari seluruh dunia produksinya. Dari Indonesia pun ada. Iya. Gitu. Dan pada saat diproduksi di satu negara. Produk ini akan dijual ke seluruh Watson sedunia. Nah itu sih kelebihannya. Iya. Gitu. Mungkin kelebihan lain lagi. Selain kita bicara produk. Tadi mungkin kita karena memang kelebihannya adalah punya CRM. Iya. Loyalty card. Iya. Gitu. Tidak semua retailer punya. Punya seluruh jaringan itu kuat-kuat Bu ya. Punya loyalty card. Itu yang kelebihan juga kita. Gitu. Headquarternya di Hongkong Bu ya. Di Hongkong. Kalau boleh tahu Bu, Watson kan lisensi di Indonesia. Betul. Apakah difranchise-kan Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Jadi kita memang bukan franchise. Kita adalah kerjasama dengan Hongkong sebagai lisensi eksklusif untuk Indonesia. Oke. Jadi sementara ini belum. Belum. Atau belum difranchise-kan lah. Iya. Oke. Iya. Ibu udah panjang lebar Bu menjelaskan ke kita tentang Watson. Nah. Pasti Ibu mempunyai tim di dalam membantu Ibu nih. Iya. Mengurusin segitu banyak pekerjaan. Iya. Yang saya kira tidak mudah. Dengan berbagai ide-ide Ibu yang tadi Ibu ceritakan. Bagaimana menaungin dan mengayomin tim yang begitu solid. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu. Sebetulnya kan kalau kita tadi bicara sistem, bicara produk. Yang paling penting sebetulnya adalah people. Orang Bu ya. Orang. Jadi pada saat saya masuk ke Watson. Yang pertama kali saya benahin dulu yang saya lihat adalah orangnya. Orangnya harus tepat. Iya. Yang kita tempatkan itu orangnya tepat yang kita ditempat yang tepat. Belum tentu orang itu jelek karena memang gak tepat gitu tempatnya. Jadi dari orang itulah yang kita kembangkan sumber daya manusia itu sangat penting. Dan training tidak pernah berhenti. Banyak training yang kita lakukan tidak hanya untuk store level tapi juga di head office. Mungkin kalau store level kan dari mulai training staff kita, sales assistant. Terus yang paling penting adalah training apoteker. Bagaimana memberikan edukasi kepada customer. Bagaimana menghandle komplain customer. Karena customer buat kita adalah raja. Segalanya. Kita harus mengikuti apa yang customer mau. Customer cari produk pun kita harus ingat produk apa dan kita harus adakan. Nah begitu juga pelayanan. Pelayanan itu paling penting. Tidak hanya memberikan pelayanan yang tulus tapi juga produk knowledge yang paling penting. Apalagi kalau saya lihat produk vitamin ataupun obat-obatan. Antara satu brand dengan brand yang lain punya kemirip-miripan dan punya kekurangan dan kelebihan. Mereka harus bisa menjelaskan. Jadi dari lebih dari 24 ribu SKU. Terdiri dari produk health dan beauty. Mereka harus hafal bagaimana cara customer memakai. Kita bicara vitamin ada fungsinya masing-masing. Kita bicara lipstick atau kosmetik juga memang berbeda kulitnya. Nah itu mereka harus pelajari. Jadi yang paling penting buat kita adalah yang kita tidak pernah berhenti untuk memberikan training. Tapi saya menanamkan nilai-nilai sih Pak. Kepada karyawan. Mungkin nilai-nilainya adalah yang pertama kita harus punya nilai itu yang pertama buat saya yang paling penting trust. Trust. Ya. Percaya. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita tidak percaya. Betul. Jadi kepercayaan itu paling penting, paling utama buat saya karena saya harus menanamkan kepercayaan kepada stakeholder. Menanamkan kepercayaan kepada atasan-atasan saya. Menanamkan kepercayaan kepada customer. Menanamkan kepercayaan kepada suppliers. Dan kepercayaan kepada karyawan. Karyawan harus percaya terhadap saya sebagai pimpinannya. Kalau enggak, enggak jalan. Kalau enggak, enggak jalan. Saya harus percaya terhadap karyawan. Kalau enggak, enggak bisa tidur. Betul. Ya kan? Karena kita enggak percaya. Nah setelah percaya, saya juga menanamkan ke mereka entrepreneur Pak. Gitu. Kalau kerja seperti robot kan retail enggak akan berkembang. Tapi kita menanamkan jiwa entrepreneur ke seluruh staff saya, tim saya. Terutama yang ada di toko. Dan di HO juga, dia harus punya komersial sense. Gitu. Ini produk bagus, bisa gampang jual. Ya. Produk bagus, tapi tidak ditonjolkan marketingnya, susah jual. Gimana cara non-jualnya? Gimana cara mengedukasi dan meng-influence customer untuk mau beli produk? Bahkan itu juga harus punya jiwa entrepreneur. Ya, ya. Bagaimana kita mau mengadakan barang A, kalau kita enggak punya jiwa entrepreneur. Betul. Padahal itu barang dibutuhkan oleh customer. Gitu. Jadi memang jiwa entrepreneur dibutuhkan. Terus mungkin paling basic adalah energi. Hmm. Kalau kita enggak punya energi, susah Pak. Gitu. Susah lari. Betul, betul. Jadi mungkin orang yang sering banyak tanya ke saya, sebetulnya Bu Lilis minum vitamin apa sih? Semangatnya tidak ada habisnya. Iya, baterainya enggak pernah lemah gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang itulah yang saya tanamkan ke tim juga memang harus punya energi. Gitu. Energi, passion. Nah itulah campur aduk semua ya Pak. Iya, iya, iya. Iya. Ini seorang Bu Lilis yang saya kira sangat tepat untuk memimpin satu perusahaan yang begitu solid. Saya kira Bu ya, ini kita harapkan memang besok lusa Watson akan berkembang begitu pesat lagi Bu. Amin. Ngomong-ngomong kayaknya Watson Indonesia mendapatkan penghargaan kayaknya Bu. Penghargaan apa mungkin Ibu bisa jelaskan Bu? Waduh, jadi memang penghargaannya itu banyak Pak. Dan saya enggak hafal satu per satu penghargaannya saking banyaknya. Yang big banknya aja gitu Bu. Iya, kita memang mendapatkan penghargaan itu dari Indonesia sendiri dan juga dari Watson Group Internasional. Sejak saya masuk 2016 gitu. Dan dari 2017 itu berturut-turut setiap tahun Watson Indonesia itu punya dapat penghargaan yaitu The highest sales growth in the world for Watson. Dan the highest growth EBIT in the world for Watson. Kayaknya bonusnya gede nih Bu. Sebetulnya bonus kan itu apa namanya di luar kemauan saya. Tapi itu yang sangat menyenangkan buat ini saya. Tapi yang paling penting buat saya, saya menunjukkan bahwa Watson Indonesia itu ternyata sekarang bisa dilirik oleh semua Watson di dunia. Dan saya menunjukkan bahwa oh memang lokal talent itu juga luar biasa. Dan memang itu suatu apa ya, blessing dan recognize buat kerja keras kita. Jadi itu adalah istilahnya penilaian ke seluruh Watson yang ada di dunia Bu ya. Biasanya setiap tahun kita dilombakan oleh Watson Asia Eropa, nanti juaranya akan dapat piala. Dan pialanya juga kita pajang gitu di negara. Jadi saya pulang itu bawa banyak piala setiap tahun gitu. Apresiasi. Apresiasi. Cuma yang paling mengebanggakan karena ini pertama kali juga buat Watson. Dan itu setiap tahun berturut-turut sampai pandemik datang Pak. Jadi nanti kita akan start lagi tahun depan gitu untuk memotivasi tim kita untuk mendapatkan award lagi. Tapi kalau di Indonesia sendiri, saya banyak mendapatkan award ini. Jadi waktu itu misalnya retail di Indonesia yang growth-nya tertinggi. Itu juga suatu kebanggaan buat kita. Dan itu ada, saya lupa dari majalah apa gitu. Biasanya mereka suka ada research semua retail dan kita growth tertinggi dari seluruh retail di Indonesia. Selain kita banyak mendapatkan penghargaan misalnya the best O plus O company di Indonesia. The best digital company di Indonesia. Nah itu banyak banget penghargaan itu dari majalah-majalah yang ada di Indonesia. Dan kalau untuk saya dari 2019, saya itu selalu mendapatkan penghargaan macam-macam sih dari The Economic, dari Warta Ekonomi gitu. Jadi saya itu bareng dengan para perempuan yang ada di Indonesia. Mungkin gara-gara prestasinya kebanyakan jadi ibu menjadi the most impactful woman di Indonesia. Yang jumlahnya ada 40 termasuk ibu negara, termasuk ibu menteri keuangan kita gitu. Dan itu dimasukkan, dibikinin buku. Dan buku itu dijual gitu sebagai pembelajaran buat para kaum wanita. Dan setiap tahun tidak pernah berhenti sampai tahun ini. Jadi women inspiration di Indonesia, nah kayak gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi setiap tahun saya selalu mendapatkan penghargaan itu sih. Tidak diinginkan, cuma mereka biasanya menilai sendiri dan saya tau-tau terima piala aja gitu. Minimal, ibu Lilis sudah memberikan satu contoh bagi wanita-wanita Indonesia. Juga bisa memimpin, walaupun perusahaan ini perusahaan yang brandnya dari luar, asim gitu bu ya. Juga dipercaya lah. Bisa membawa sampai dapat banyak penghargaan. Saya kira saya sendiri harus memberikan apresiasi ke ibu ibu. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhirin, mungkin saya perlu, kita ini retail ini kan pasti tidak hentinya buka toko, bu. Betul. Kalau ibu Lilis sendiri melihat regulasi, karena ini kan produk yang dijual ini kan pasti mempunyai aturan-aturan tersendiri gitu. Yang dijual di dalam toko ini. Bagaimana ibu melihat tentang regulasi itu sendiri? Bisa itu aturan main, bisa itu izin, bisa itu. Mungkin ibu bisa menjelaskan kepada kita gitu. Gini, di Indonesia kita punya banyak regulasi. Tapi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita kan harus mengikuti. Mematuhi. Mematuhi regulasi. Dan mendukung program pemerintah. Betul. Gitu, jadi semua, kalau kita bicara produk, semua produk yang dijual di Watson, pada saat masuk ke Watson, tim merchandising harus mengecek, itu sudah punya nomor registrasi atau belum. Nomor registrasi pun kita harus cek secara website di Badan POM, betul, asli atau enggak. Gitu, jadi setelah punya nomor registrasi, biasanya pak, semua produk yang masuk ke Watson, ujung-ujungnya tanda tangannya harus disayah. Gitu, jadi saya harus memastikan bahwa produk yang dijual di Watson, tidak hanya ada nomor registrasi, tapi memang kualitas bagus. Saya enggak mau jual kalau menurut saya kualitasnya enggak bagus. Gitu, karena saya punya, apa ya, punya, ya itu trust terhadap customer terhadap saya. Memang produk yang kita jual juga bagus. Jadi semua harus terregistrasi. Yang kedua memang ini apotik, saya harus punya lisen, lisen atau izin apotik. Jadi apotik dibuka, itu harus sudah ada izin. Dan izin pun punya masa waktunya, biasanya 3 tahun gitu. Itu kita juga ikutin pak. Harus perpanjang lagi. Harus perpanjang lagi. Jadi memang regulasinya kita ikutin, cuma memang peraturan pemerintah itu kan pasti akan berubah pak. Gitu, enggak mungkin selamanya dari mulai kita berdiri sampai sekarang itu-itu aja, pasti ada perkembangan. Ya memang kita harus mengikuti peraturan pemerintah gitu. Ya memang banyak sekali nih keputusan pemerintah mengenai itu, ya kita ikutin. Nah kebetulan kita ada asosiasi juga kan, asosiasi apoteker, asosiasi retail. Jadi apabila ada peraturan yang memang memberatkan, kita biasanya suarakan di dalam asosiasi. Jadi suara itulah nanti yang akan disampaikan ke pemerintah. Dan pemerintah pasti akan mendengar. Jadi kita juga sebagai retailer dan kita juga berasosiasi, kita biasanya mengadakan perkumpulan antara pemerintah, antara retailer gitu. Duduk bersama untuk bagaimana sih problem yang ada sekarang mengenai program-program pemerintah, aturan-aturan pemerintah yang memang memberatkan untuk retail. Iya, saya kira pasti setiap aturan itu dibuat dengan pasti ada keperluannya, ada kepentingannya. Betul. Tetapi tetap kita pesan kepada pemerintah, apapun aturan yang mau dibuat harus tidak menyulitkan. Betul. Pasti pelaku usaha selalu ingin ikutin aturan. Karena tujuannya kita mau memajukan ekonomi. Jadi aturan itu pasti melindungi, harusnya melindungi pelaku usaha dan melindungi si konsumen. Betul. Intinya itu. Iya. Nah, kalau itu sudah niatannya baik, di dalam perlakuan pemberian pelaksanaan aturan itu pun harus baik juga gitu Bu. Betul. Karena kalau tidak itu saya kira pasti, yang dirugin pasti ujung-ujung konsumen. Iya. Saya kira itu kuncinya Bu ya. Betul, iya. Iya. Sekali lagi Bu, saya kira mungkin ini adalah akhir dari pembicaraan kita. Sharing dari Ibu yang sangat bernilai Bu bagi para penonton kita. Mudah-mudahan kita bisa ada di lain kesempatan, yang bisa Ibu membagi cerita lagi, yang lebih wah lagi Bu. Ini adalah episode dari seorang Bu Lilis, Presiden Direktur Watson. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih, terima kasih Pak Tutum. Semoga bermanfaat. Sama-sama Bu. Terima kasih.